Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sejak vlogger, salam pengangguran Indonesia oke di momen kali ini saya sedang berada di Tulungagung bagian selatan dan di lokasi yang akan saya explore ini adalah sebuah tempat bersejarah yaitu tempat dimana pembuatan ataupun pengolahan batu kapur pada zaman Belanda namun kini sudah terbengkalai seperti apa videonya, simak terus sampai akhir jangan lupa di like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya kita terabas saja langsung ya guys, let's go oke, jadi ini adalah tempat yang dulunya digunakan sebagai pengolahan batu kapur jadi memang ini lokasinya berada di bawah dari Gunung Kapur ya guys saya akan coba melihat ke dalam seperti apa dalam dari bangunan ini amik permisi seperti ini jadi lokasinya maaf tadi ada agak sedikit gelap jadi ini dalam dari buah cerobong dalamnya seperti ini ya guys tempat yang dulunya dijadikan sebagai pengolahan batu kapur karena memang di sebelah sini di atas itu adalah sebuah pegunungan kapur ya bisa dilihat dari bentuk tekstur batu batanya yang lumayan extreme lumayan besar ya ini dan ini sangat tebal untuk ketebalan dari jerobong asapnya sendiri sangat tinggi ya mungkin ini kalau perkiraan saya ini dari dari bawah sini dari bawah ke puncak jerobong itu kurang lebih ada sekitar 30 meteran ya itu hanya perkiraan saja ya sangat epic sekali di belakang sana bisa dilihat di ini ini sudah pegunungan kapur dan ini ada beberapa ya ada beberapa tidak hanya satu ini saja terobong untuk pengolahan batu kapurnya bentar guys saya terangkan sedikit ya agak biar tidak begitu gelap tetapi kalau nanti keluar ya hilang oke kita akan coba ke jerobong yang lain ya seperti ini di belakang sana itu adalah pegunungan kapurnya dulunya memang tempat ini digunakan sebagai tempat wisata namun harus mangkrak ya harus terbengkalai seperti ini semenjak adanya covid jadi tidak terurus ya mungkin ini hanya ada empat tapi memang di lokasi ini dulu digunakan sebagai destinasi wisata amit permisi nah ini ini ada lagi ya ini bagian dalamnya jadi seperti ini sama mungkin ya untuk beberapa buah ini ini mungkin hanya sama itu sudah ditumbuhi oleh akar-akar yang sangat besar entah itu akar dari pohon apa ya guys saya kurang paham namun akarnya sangat besar dan bisa menembus dari batu bata terobong asap ini ya tempat yang dulunya digunakan sebagai pengolahan batu kapur seperti ini jadi untuk ukuran batu batanya sebenarnya ini tidak beda jauh dengan batu bata yang pada saat ini ya itu ketebalannya yang segini ya umumnya batu bata pada zaman sekarang tapi ini ada motifnya entah fungsinya apa ya mungkin hanya di kasih motif saja ini ini dulu jadi di depan ini ini untuk bahan bakarnya ataupun kayu ya sayang sekali tempat yang indah ataupun bersejarah harus terbengkalai seperti ini dan ini berada di ini ini adalah bungkaan dari pegunungan batu kapur dan berada di belakang sana itu tidak cukup tinggi untuk ukuran dari gunungnya sendiri namun ya lain sekali tidak difungsikan lagi ya jadi letaknya sendiri juga terbilang mudah di untuk dijangkau tidak begitu sulit karena memang berada di pinggir jalan raya itu di depan sana sudah rumah warga dan ini ada lagi ini mungkin yang ketiga tempat yang dulu memang digunakan untuk wisata namun semuanya berubah saat pandemi melanda harus terbengkalai dan tidak terurus ini ada juga ini mungkin dulu tempat untuk membeli loket ya membeli carcase ya sayang sekali seperti ini jadi miris sekali harus terbengkalai ini ada juga ada lagi tempat untuk mengolah batu kapur namun ini bentuknya tidak sama dengan yang tadi ya guys amit bermizi menjel cinggu seperti ini menjadi dalamnya banyak sekali sampah-sampah yang ada di lokasi ini yang mungkin sekarang digunakan sebagai tempat sampah para warga sekitar ini abunya sangat banyak sekitaran sini juga seperti ini jadikan tempat sampah saya akan coba ke arah sana ke depan sana mungkin ada sesuatu di tempat ini di bawah dari pohon-pohon ini karena memang dulu tempat ini adalah sebuah lokasi yang cukup bersejarah di Tulungagung tempat berada di bawah dari gunung kapur sangat indah ya jika dilihat dari arah sini seperti ini ini peninggalan dari Belanda ya guys amit izin permisi seperti ini jadi lokasinya tepat berada di bawah dari gunung kapur di sana itu juga ada pegunungan dan ini ini adalah sebuah pabrik rokok namun saya kira tadi pabrik rokok tersebut sudah terbengkal tapi belum ya guys masih beroperasi meskipun karyawannya sudah sangat sedikit hanya kurang lebih 10-15 orang saja di pabrik rokok tersebut lokasi yang sangat bersejarah yang berada di Tulungagung bagian selatan namun sayang sekali tidak terawat sehingga bentuknya sekarang hanya tinggal seperti ini sempat juga dijadikan tempat wisata namun harus berhenti akibat pandemi dari covid pada tahun 2020 lalu ya guys seperti ini jadi tempat pengelolaan batu kapur ya ya sayang sekali tempat yang bersejarah harus terbengkalai dan tempat dikelola namun harus terbengkalai lagi karena adanya pandemi jadi tempat ini berada di kabupaten Tulungagung bagian selatan bagi kalian yang ingin tahu ataupun ingin berfoto-foto karena memang dulu tempat ini dijadikan sempat foto bisa lihat di google map ada untuk lokasinya mungkin ini adalah akhir dari video saya terima kasih untuk kalian sudah menonton jangan lupa di tekan tombol like komen dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk ke depannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya salam pengangguran Indonesia selamat menikmati